Intro Manusia makin sibuk, tidak mungkin kalian tidak setuju. Terlalu banyak yang harus dikerjakan dan dipikirkan, sampai-sampai kita kehilangan koneksi dengan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita rasakan sekarang. Hei, bukankah adegan-adegan seperti ini sangat familiar? Kamu mendengarkan program podcast favorit sambil mengerjakan skripsi, sementara isi kepala memikirkan, mau nongkrong di mana ya akhir pekan ini? Sedang membuat laporan, malah berhayal kenaikan jabatan. Sedang makan dengan teman, malah kepikiran mantan. Di awal tahun, mungkin kita juga banyak gelisah dengan hal-hal yang kita lewatkan di tahun sebelumnya. Ada banyak penyesalan, membuat kita ingin bisa mengulang waktu dan melakukan banyak hal secara berbeda. Kemarahan, kekecewaan, rasa frustasi, bingung, cemas, perasaan gagal kerap muncul. Badan tiba-tiba terasa ringkih, raga begitu letih. Dibanding menikmati apa yang kita punya, kita sering memburu ini itu tanpa kendali. Percaya bahwa apa yang tidak kita punya selalu bisa membuat kita lebih bahagia dan terpenuhi. Pikiran-pikiran semacam itu entah bagaimana bisa menyelinap di kepala kita tanpa kita sadari. Hari-hari terasa menjadi sangat singkat, karena kita tak benar-benar menjalaninya, melainkan sibuk dengan bayangan-bayangan itu di kepala. Kita tak menjadi lebih bahagia, hidup kita tak menjadi lebih teratur. Kita hanya membiarkan sekarang, pergi begitu saja demi memikirkan yang nanti mungkin terjadi. Sadar dan fokus, biasakan diri untuk memiliki mindset untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang. Resah itu wajar, namun jangan berlalu terlarut dengan memori masa lalu dan melamun tentang masa mendatang. Mindfulness Berpikir positif, niscaya apapun yang kita kerjakan akan berdampak positif. Tak hanya bagi kita sendiri, tapi juga sekwiling. Berikan 100% kehadiran jiwa, 100% sehatnya raga, agar segala yang dihasilkan istimewa. Bukan demi diri sendiri saja, kita perlu belajar menghidupi momen sekarang agar kehadiran kita benar berdampak untuk sekitar. Supaya kita bisa berempati dan memiliki kepekaan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga jauh lebih mudah terdorong untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Angan-angan dan penyesalan tak cukup untuk menciptakan perubahan. Karena kekuatan kita sebenarnya bukan pada esok, apalagi kemarin, melainkan sekarang. Terima kasih sudah menonton!